Halo guys, kali ini kita akan membuat salad buah mayonis keju. Bahan-bahannya adalah tentu buah-buahan, semangka, mangga, ini adalah buah-buahan yang telah dipotong kecil-kecil, juga buah kiwi yang rasanya asam manis, akan mewarnai juga salad buah kita nanti. Kemudian ada anggur, anggur dipotong-potong kecil, demikian juga buah kiwi nanti juga akan dipotong-potong. Kemudian juga nata de coco, nata de coco dari kelapa, yaitu sari kelapa. Ini pembeli yang sudah jadi. Kemudian juga jeruk mandarin. Jeruk mandarin yang asam manis ini rasanya. Kemudian buah naga. Buah naga. Buah naga dipotong kecil-kecil. Mangga. Kemudian tomat, tomat kecil. Tomat yang kecil, yang besar juga bisa. Nah cuma yang kecil ini lebih menarik. Kalau mengeyurkan. Ini buah-buahan yang semua dipotong. Potong kecil-kecil. Termasuk apel. Apel ya, yang putih ini adalah apel. Bukan apel. Ini adalah mayonis. Mayonis. Dari bahan kedele ini. Yang siap dibeli di pasar ini. Dicampur dengan susu. Sebagai saladnya ini. Nah ini mayonis. Yang dapat dibeli di toko-toko. Terbuat dari minyak kedele dan telur. Nah kemudian juga keju. Keju. Keju ini nanti akan diparutkan di atas salad buah. Ya seperti ini. Nah sekarang buah-buahnya. Yang sudah dimasukkan ke dalam wadah. Dikasih salad. Nah ini akan siap dikasih salad ini. Nah setelah jadi seperti ini. Rasanya banyak. Agam ya. Asam manis. Gurih. Sehingga sangat lejat sekali. Ini jadinya setelah disiap akan disantap. Selamat mencoba.